Syederalun, data dihimpun dari pihak manajemen RSUD Langsa, saat ini 78 orang pasien anak dan balita masih dalam perawatan di RSUD Langsa. Pasien ini dirawat mengalami penyakit diare, tipus, demam, tipoid, maupun jenis penyakit lainnya. PLT Direktur RSUD Langsa, Dr. Helmi Zafari SPOT menyebutkan data pasien anak dan balita dari tanggal 4 hingga 7 Agustus 2023 di RSUD Langsa yang masuk IGD 121 orang. Sementara jumlah pasien anak dan balita yang hingga saat ini masih dirawat di RSUD Langsa tersisa sebanyak 78 orang. Untuk kasus terbesar adalah diare, yaitu 17 orang anak, selebihnya demam, tipoid, tipus, diare, serta lain sebagainya. Sedangkan data kasus tipoid pada bulan Juni 2023 berjumlah 33 orang, dan untuk bulan Juli 2023 ada 27 orang. Berikut ini gejala dan penyebab diare serta tipus. Dokter spesialis anak RSUD Langsa, Dr. Reni Surianti SPA mengatakan, sebagian besar anak yang dirawat saat ini di RSUD Langsa menderita penyakit diare dan tipus, tapi ada juga kasus penyakit lainnya. Untuk diare dan tipus ini diderita anak dikarenakan salah satunya kurangnya cairan, sehingga anak disarankan harus banyak minum air putih, memakan sayur mayur, buah-buahan, serta ikan. Dari Langsa, Subir, Seraminus.com Terima kasih telah menonton!